Tapi ini omongan yang bisa aku percaya dan aku melihat WhatsApp. Kalau suami aku mau menerahkan aku. Pergi dari rumah Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani kini minta dijemput jika masih ada sisa sayang. Masalah rumah tangga Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo masih terus berlanjut. Kalina Oktarani bahkan sampai meninggalkan rumah karena konfliknya dengan sang suami, Vicky Prasetyo. Sebagaimana diketahui Kalina Oktarani sekarang tinggal bersama ibu tercintanya. Namun kini, mantan istri Deddy Corbuzier itu justru meminta Vicky Prasetyo untuk menjemputnya. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru Kalina Oktarani di akun Instagram pribadi miliknya. Kalina Oktarani mengunggah video akad nikahnya dengan Vicky Prasetyo dan menuliskan pesan menohok untuk sang suami. Jika dia jodohku sampai aku menutup mata. Jaga rumah tangga ini ya Allah karena aku berjanji di hadapanmu, bukan di hadapan manusia. Tulisnya dikutip dari Instagram at Kalina Oktarani tanggal 14 Juni 2021. Mantan istri Deddy Corbuzier itu juga meminta suaminya untuk menjemput dirinya jika masih menyayanginya. Untuk kamu suamiku at Vicky Prasetyo 777, jika masih ada sisa sayang di hati kamu sedikit untuk aku. Jemput aku ya, ucapnya. Ia pun terlihat sudah memaklumi dan memaafkan kesalahan Vicky Prasetyo terhadap dirinya. Manusia gudangnya salah dan dosa. Tapi Allah menciptakan manusia dengan akal dan logika. Di saat manusia menyadari kesalahan-kesalahannya, Allah akan mengampuni semuanya, lanjutnya. Lebih lanjut, kata Kalina Oktarani, dirinya bukan berarti sedang mengemis melainkan mempertahankan hal yang dianggapnya benar. Sontak saja unggahannya tersebut langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen. Tetapi bukannya mendukung, mereka justru menyerang Kalina Oktarani dengan menyebut itu hanyalan settingan. Tidak sedikit yang menyuruh Kalina Oktarani untuk meninggalkan suaminya itu lantaran Vicky Prasetyo memang dikenal suka genit kepada wanita lain dari dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.